Hai semuanya selamat datang lagi di channel YouTube aku jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian cara membuat facial sendiri di rumah dengan menggunakan bahan yang mudah sekali buat didapatkan kalau menurut aku dan itu low budget banget nah tapi sebelum kita ke video ini like video ini jika kalian suka dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini tina gununa dan jangan lupa juga untuk Instagram aku tina gununa Oke guys jadi untuk facialnya ini nanti aku mau melakukan tiga step kalian bisa ikutin langkah-langkahnya dari awal banget ya pokoknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal banget dan untuk bahan-bahannya disini aku mau kasih tahu ke kalian pertama aku menggunakan kopi deh yang kedua disini aku menggunakan susu den kau tuh ini yang instan ini udah aku buka ya eh pokoknya kalian juga bebas untuk susunya yang penting susunya itu yang putih ya ini juga yang salset aku belinya gait pokoknya lo budget banget ya Oke yang ketiga aku menggunakan madu tuh aku menggunakan madu tj murni ya kayak gini tuh nih juga sedikit lagi dan kalian juga nggak mesti samaan kayak aku madunya itu bebas ya mau pakai dari apa dan kalau misalkan kalian tuh mau belinya yang eh apa ya sekali pakai gitu ya kalian bisa beli yang saset ya karena banyak banget kan ya madu yang sasetan gitu ya jadi itu untuk sekali pakai gitu biar low budget banget ini karena aku punya sendiri ya karena diminum juga gitu buat dikonsumsi juga atau buat campuran masker juga aku belinya jadi kayak botol kayak gini Oke selanjutnya disini aku menggunakan air untuk campuran facialnya nanti ya bahan facialnya nanti ini air minum biasa ya guys ya Oke di sekarang kita mulai aja ke facial step yang pertama jadi kalian harus siapin wadah ya dan juga kuas masker kayak gini tuh wadah kayak gini pokoknya bebas ya kuas masker yang kedua dan juga sendok makan kayak gini buat naker bahan facialnya guys ya dan untuk step yang pertama disini aku menggunakan susu denkau dulu guys nah ya jadi ini aku pakai satu sendok makan aja Hai susu denkau nya yang instan ya jadi satu sendok makan kayak gini ya jadi nggak usah terlalu muncung gitu nanti nggak akan kepake gitu pokoknya kita pakainya secukupnya aja ke rumah kita ya jadi satu sendok makan segini ya di kira-kira aja pokoknya usah terlalu muncung kayak gini nanti malah membacit Oke oke sekarang aku mau masukin ke sini dan selanjutnya aku mau masukin eh airnya guys yang tadi aku udah siapin ya jadi untuk airnya sendiri aku pakai sekitar satu sendok makan susu denkau dan juga air minumnya tuh kayak gini jadi ini cukup untuk kita olesin pakai kuas masker ke muka kita guys ya pokoknya teksturnya itu kayak gini satu sendok makan sudenko dan juga satu sendok makan air minum sekarang aku mau langsung aplikasiin ke wajah aku ini sebelumnya aku mau benerin kerudung aku aku bulat nggak sih pakai kerudung kayak gini aku mau olesin guys eh aku lupa guys sebelum kalian melakukan facial ini aku saranin muka kalian itu harus bersih ya eh ngecelak jadi eh kalian cuci muka dulu gitu loh jadi kondisi muka kalian saat facial itu udah bersih ya nah guys ini aku udah selesai aplikasiin susu denko nya di muka aku ini aku mau tunggu sampai kering sekitar 10-15 menit dan nanti aku bakal balik lagi setelah ini jadi pastiin kalian tonton video ini selanjutnya ya Hai guys nih aku udah selesai ya udah kering tuh bisa ngomongnya karena udah keting juga dan ini selanjutnya kita bilas sama air nah karena disini aku mau menunjukkan ke kalian eh hasilnya tuh kayak gimana ya setelah aku bilas gitu jadi aku mau pakai kapas dulu yang disemplungin sama air guys ya udah jemplungin tapi kalian kalau misalkan eh apa pakai face di rumah ya kalian cuci aja ke WC oke ke toilet pokoknya pakai air gitu ya air di WC gitu jadi nggak usah pakai kapas gini ini aku sebagai contoh aja ya jadi aku mau kasih lihat kalian hasil langsungnya gitu nih aku pakai air keran gitu ya sekarang aku mau langsung bilas deh nah guys jadi ini dia hasilnya selaku aplikasi Inuso Denko nya itu untuk step yang pertama aja udah bikin ah kulit satu tingkat lebih cerah ya daripada yang tadi aku belum pakaiin sama sesudahnya Oke guys sekarang kita ke langkah yang kedua atau step yang kedua ya goyang tuh HPnya guys yang kedua ini aku pakai kopi tuh ya kopinya itu pastiin kopi hitam yang nggak ada gulanya oke guys ini disini aku pakai satu sendok makan kopi eh setengah sendok makan guys maksud aku ya mulai seset keluar susahin keluar bentar ya tuh guys ini satu setengah sendok makan yang pun salah terus setengah setengah sendok makan kopi ya atau kalau mau pakai sendok teh satu sendok teh kopi gitu ya tuh dan yang selanjutnya aku mau pakai susu denko lagi ini juga sama setengah ya pakainya terus setengah sendok makan susu denko atau satu sendok teh susu denko ya tuh jadi setengah banding setengah guys nah selanjutnya aku mau masukin air minumnya juga ini secukupnya aja ya ini secukupnya aja ya sekarang aku mau masukin satu sendok makan dulu aku cari kuasnya itu guys gimana ya kuasnya itu dimana lupa lagi ini ini dia ini pakai satu sendok makan air minum nah ini dia guys teksturnya itu kayak gini tuh ya sekarang aku mau langsung aplikasiin di muka aku guys pokoknya air yang dicampur sama step yang kedua ini itu secukupnya aja ya dikira-kira aja gitu jangan terlalu incer jangan terlalu kental juga nah guys ini aku udah aplikasiin kopi dan juga susu denko nya ke muka aku ini aku tunggu sampai kering lagi kira-kira ah 10-15 menit atau 15 menit sampai 20 menit ya pokoknya sampai meresap aja oke nanti aku bakal balik lagi so kalian harus tetep stay tune terus di video ini oke gigi aku kayak putih banget gitu ya karena mukanya ini udah hitam bukan aku halo guys nah ini udah kering ya dan sekarang ini aku mau langsung gosok-gosok aja kayak pakai luluran gitu loh ya sekarang aku mau langsung aja mulai buat gue gosoknya guys uuuuh ya deh guys ini dia tuh langsung kayak yang serah banget tuh nah guys ini tuh liwal sisa-sisa sedikit lagi ya nih aku mau langsung aja dicuci pakai air tapi seperti biasa ya aku mau gunain kapas tapi tetep ya kalian harus ke WC aja kalau mau cuci wajahnya ini aku sebagai contoh aja oke adek-adek aku ya mohon maaf banget ngelol ini airnya udah diganti ya aku udah bersih tuh guys ini bener-bener segar banget ya dan kulit aku tuh bener-bener yang kayak lembut banget gitu loh tuh kenyal banget guys oke sekarang kita langsung aja ke step yang ketiga nah step yang ketiga ini aku menggunakan madu guys masih pakai eh sendok makan ya untuk kita jadiin takarannya sebagai takarannya pertama aku mau masukin madunya dulu setengah setengah sendok makan atau satu sendok teh nah ini dia guys ini setengah sendok makan ya dan selanjutnya aku pakai susu denko lagi guys eh takarannya juga sama ya setengah 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 sendok makan ini setengah sendok makan susu denko nah sekarang kita campurin oke ada kaki oke sekarang kita langsung aja bukan kita aku aja sih ya sebenernya langsung aja aplikasiin step ketiga ini ke muka guys nah ini aku udah olesin semuanya tuh ya habis jadi ini aku juga mau tunggu sampai kering sampai menyerap ke kulit mukaku sekitar 10-15 menit nah guys ini udah kering ya sekarang seperti biasa aku mau langsung aja cuci oke kelepas ini wadahnya tuh berbeda ya karena males bolak-balik ngambil air jadi aku sediain oke guys jadi ini dia hasilnya setelah aku lakuin ketiga step facial sendiri dirumah dan untuk manfaatnya sendiri facial sendiri dirumah itu itu bisa bikin wajah kita tuh lebih cerah gitu ya terus menghilangkan jerawat bekas jerawat dan juga melembabkan kulit wajah kita guys nah ini aku sendiri emm kayak yang kenyal banget ya kulit wajah aku tuh dan kayak yang seger banget guys terus bersih gitu loh tuh dan aku sukanya bener-bener kenyal banget tuh kulit muka aku tuh kayak 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 baby gitu pokoknya ini emang lebih cerah sih kalau menurut aku ya eee dibandingkan yang tadi yang tadi gitu dan aku suka banget pokoknya sama hasilnya karena bikin eee bekas jerawat aku eee sedikit memudar ya karena emang apa-apa juga harus proses gitu kan gak langsung instant hilang begitu saja gitu Nah untuk facial sendiri ini bisa dilakuin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali lah ya Tapi kalau aku sendiri sih 1 minggu ini sekali aja ya Karena aku juga suka pakai masker alami gitu ya Selain facial ini juga aku suka pakai masker gitu Jadi di slamsling gitu loh Nah semoga kalian suka dengan video ini Dan juga semoga video ini bermanfaat Dan juga semoga video ini bermanfaat untuk kalian Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye